Halo guys, balik lagi di Youtube channelnya Cosmic Indonesia. Kali ini saya enggak sendiri, saya Nova, ditemenin sama rekan saya, namanya Mbak Aini. Hai! Beliau ini marketing di Cosmic Indonesia. Kita berdua marketing di Cosmic Indonesia. Nah, kali ini kita akan share informasi-informasi seputar development di Beauty Manufacture, khususnya di Indonesia, salah satunya di Cosmic Indonesia. Penasaran kan? Kita mau langsung masuk ke sesi pertanyaannya aja ya. Jadi kebetulan kan Cosmic Indonesia ini kan punya banyak sosial media nih, ada Youtube channel juga, kemudian ada Instagram juga. Ternyata banyak banget followers-follower kita itu Mbak yang kepo banget sama proses developmentnya Manufacture, khususnya kosmetik ya. Jadi kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Apa yang harus di-prepare-in sama calon klien, kalau misalnya mereka mau develop produk kosmetik di Manufacture Cosmetik? Oke, baik. Mungkin saya akan bantu jawab untuk pertanyaan yang pertama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan sebelum melakukan development produk, terutama kosmetik di Manufacture itu, ada beberapa aspek. Mungkin di sini saya akan secara general membahas 5 aspek. Yang pertama adalah konsep dari produk itu sendiri. Jadi yang penting itu terutama klien itu sudah tahu produknya itu, konsepnya seperti apa. Jadi ketika datang ke manufaktur, mereka sudah membawa konsep dan requirement yang memang mereka inginkan. Oke, oke. Sedangkan untuk yang kedua adalah memastikan bahwa mereka sudah memiliki badan hukum. Bisa minimal berbentuk CV atau lebih baik itu berbentuk PT. Sedangkan yang ketiga itu, kalau bisa, memang diharuskan untuk sudah memiliki brand atau merek. Oke, brand ya. Yang tentunya sudah terdaftar di Haki. Sedangkan yang keempat, ini juga gak kalah penting karena kita butuh untuk pendaftaran nanti ke Bepom. Maka dari itu diharapkan klien itu sudah memiliki headcount Bepom. Oke, jadi kalau misalnya, jadi ada empat ya sebenarnya. Ini ada yang bonus nih. Apa? Untuk aspek yang terakhir, yang aku sebutkan terakhir, tetapi sebenarnya merupakan aspek yang sangat-sangat penting. Paling penting? Apa tuh, Mbak? Bisa tebak gak kira-kira apa? Betul banget. Jadi tentunya yang gak kalah pentingnya adalah kita butuh pau. Berapa besar pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek pengembangan produk skincare di manufaktur. Oke, untuk bisa menentukan juga ya produk yang paling cocok dan juga mungkin kuantiti juga kali ya, Mbak. Kalau dari kuantitinya juga nanti perlu. Oke, oke. Jadi berarti ada lima aspek ya. Ini saya bantu rangkumkan ya, Mbak ya. Berarti yang pertama itu kalau misalnya calon klien itu mau jadi atau mau membuat produk kosmetik di manufaktur, itu berarti yang pertama adalah konsep. Mereka harus sudah punya konsep minimal brief terkait produknya. Yang kedua itu berarti adalah harus sudah berbadan hukum. Minimal tadi CV atau lebih baik mungkin PT. Yang ketiga itu tadi harus sudah memiliki brand atau merek yang sudah terdaftar di Haki. Betul. Yang keempat itu adalah juga harus punya head account di Bepom. Betul. Karena kan memang kan kalau misalnya terkait produk kosmetik itu kan memang erat kaitannya dengan legalitas Bepom. Kalau yang kelima ini lebih kepada pendanaan dan juga MOQ ya. Kayak gitu. Mungkin disini aku mau bantu jelasin juga untuk target price karena aku sempat scrolling-scrolling juga sosial medianya kosmex. Ternyata banyak yang tanya untuk target price-nya itu di kosmex ini berapa sih? Banyak juga sih. Ini juga ada pertanyaannya. Ada pertanyaannya disitu ya. Oke. Jadi disini aku bantu jawab kalau untuk rangenya sendiri sebenarnya cukup luas. Rangenya bisa seluas itu karena tergantung dari approve formula dan juga jenis kemasan yang nanti mereka approve untuk pakai. Jadi itu tergantung dari produk yang di develop juga. Karena kan penentuan harga itu tergantung dari banyaknya bahan baku yang dipakai gitu kan di formula maupun di packaging material. Kalau misalnya packaging kan juga sekarang kan banyak ragamnya. Iya lah karyanya sangat banyak. Suppliernya juga banyak. Kita bisa searching di lokal, bisa juga di luar negeri dan itu kan harganya juga beragam. Jadi memang sangat dinamis untuk harganya dan memang untuk estimasinya sangat luas. Sangat luas sekali rangenya. Jadi depends on client juga sih. Balik lagi ke brief awal tadi ya. Betul. Mungkin menambahkan juga selain dari packaging dan approve formula, dari aktifnya juga nih. Karena kan sekarang banyak sekali orang atau brand-brand lokal yang memang mengedepankan dari hero ingredientnya. Dari aktif ingredient yang memang jadi unique selling point dari masing-masing produk. Dan itu juga mau pengaruhi harga. Iya 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 banyak juga klaim-klaim kan yang kayak vegan, SPF, itu kan semuanya juga kan harus dites secara uji klinis juga kan sebenernya. Oke oke next ke pertanyaan kedua ya mbak ya. Seru ya pertanyaannya. Seru banget ya makasih loh ini pasti akan menjawab banget semua pertanyaan teman-teman. Pertanyaan lainnya bisa dilihat di video selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!